Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Nasional resmi dimulai yang dipusatkan di SMAIT Uhuah Banjarmasin. Lomba Debat Bahasa Indonesia atau LDBI Tingkat Nasional yang dipusatkan di kota Banjarmasin resmi dimulai pada Jumat 16 Agustus 2019. Pada hari pertama, LDBI digelar di SMA Islam Terpadu Uhuah Banjarmasin yang diikuti 34 provinsi se-Indonesia. Setiap tim yang diwakili tiga orang ini harus berhadapan dengan tim lawan dengan materi yang telah ditentukan oleh Dewan Juri, seperti tim tuar rumah Kalimantan Selatan yang berhadapan dengan tim Maluku Utara di ruang 17 ini. Mereka membahas tema, Dewan ini menyesalkan karya seni, lagu, lukisan, puisi dan film yang mengagungkan kesedihan dan patah hati. Pada ronde pertama, tim Kalsel bertindak sebagai oposisi dan lawan sebagai pemerintah. Namun, pelaksanaan pada hari pertama ini hanya menggunakan sistem poin dan belum menggunakan sistem gugur. Ada tiga, 17 ruang lobak, jadi belum ada sistem gugur, masih tiga sesi, nanti berakhir ke jam 6 sore. Informasi dari tim Tani Tia dan Pusat. Jadi mereka ini berdebat? Ya, tapi masih belum ada gugur, masih debat. Sama ini. Itu masuk penilaian juga? Masuk juga. Dalam sesi ini, peserta harus berpikir cepat untuk saling bantah argumen karena hanya diberikan waktu 7 menit untuk satu orang. Eko Anggoro, Banjaratv. Terima kasih telah menonton!